Terjadi aksi vandalisme di halte bus Transmetro Pekanbar atau TMP yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Mereka nekat melempari halte bus dengan batu. Tak hanya melempari batu, mereka juga mencoret-coret bangunan halte. Aksi tak bermoral tersebut dilaporkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada pihak kepolisian setempat. Kapol resta Pekanbaru kompes ponan dan mu'min bahkan tak segan-segan akan melembak oknum yang membuat resah masyarakat. Nah untuk informasi lebih lanjutnya, sudah tergabung bersama kami. Wartawan Tribun Pekanbaru ada Fernando Sikumbang yang akan memberikan laporannya. Halo Fernando. Oke Firda. Fernando, bisa dijelaskan sejak kapan aksi vandalisme ini terjadi dan di halte mana saja yang dirusak oleh oknum tadi tersebut? Oke Firda, dari informasi yang diperoleh dari Dinas Perhubungan, aksi vandalisme ini terjadi sekitar kamis pekan lalu. Ada lima halte dari bus Transmetro Pekanbaru yang menjadi persasaran dari oknum tidak bertanggung jawab itu. Yang pertama ada di depan Mall Pelayanan Publik Pekanbaru, kemudian di depan Bank BNI, depan Makam Pahlawan, depan Mall Pekanbaru, dan juga satu lagi di depan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Kelimanya menjadi sasaran pelemparan oleh oknum tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan kerusakan pada beberapa bagian kaca yang ada di halte bus tersebut. Oke, kemudian bagaimana sikap tegas dari pihak kepolisian atas aksi perusakan di halte tersebut mungkin? Atau mungkin nanti ada juga korban yang terkenal lemparan batu, begitu? Oke Firda, terima kasih. Tribunas, informasi yang diperoleh dari Dinas Perhubungan dan juga dari pihak kepolisian, khususnya Polresta Pekanbaru. Pihak kepolisian saat ini sedang memburu para pelaku. Dinas Perhubungan sudah melayangkan laporannya ke Polresta terhitung sejak kejadian itu. Dan saat ini polisi masih memburu para pelaku, namun sudah beberapa hari masih belum membuahkan hasil. Baik, terbenar saat ini kami juga sempat melakukan wawancara dengan rumpang bus Transmetro Pekanbaru. Aryani dan berikut liputannya untuk Anda. Maksudnya, Ibu berharap diperbaiki atau bagaimana, Bu? Oh, bisa ya diperbaiki, yang rusak, kayak ini duduk-duduk ini. Itu ganggu kenyamanan nggak, Bu? Ya, nggak ganggu sih, biar rapi kan, biar bersih. Ini kan kotor. Iya, iya. Jadi harapannya ke Dinas Perhubungan seperti apa, Bu? Itu nggak sampai situ. Ya, maksudnya mau diperbaiki atau seperti apa gitu, Bu? Ya, dibersihkan lah, diperbaiki, yang mana yang rusak. Diperbaiki, ya, Bu, ya. Yang rusak, ya, Bu, ya. Tapi yang paling harus diperbaiki, yang mana, Bu? Mungkin, Bu? Ini bangku. Bangku-bangku, ya, Bu, ya. Diperbaiki, ya, Bu, ya. Iya. Tapi selama ini menggunakan bus TMP gimana, Bu? Nyaman, ya, Bu, ya? Ada masalah. Nyaman saja, ya, Bu, ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya. Terima kasih sudah nonton.